Kota Jakarta Timur Bambang Musawardana pun langsung meninjau ke lokasi. Menurutnya banjir yang melanda perumahan Cipinang Indah tersebut disebabkan adanya dua titik tanggul kali sunter yang jebol. Mengingat debit air yang tinggi dan arus yang sangat dras, wali kota meminta kepada Sudin Tata Air Jakarta Timur untuk membuka semua pintu air yang ada di kanal banjir timur. Menurutnya, hingga saat ini ada sebanyak 40 kepala keluarga yang terkena dampak banjir akibat jebolnya tanggul kali sunter. Sementara itu, lokasi pengungsian ada di dua lokasi, yaitu di sebuah klinik dan sekretariat RW 04 Kelurahan Pondok Bambu. Wali kota juga meminta warga agar tetap waspada. Ini kita meninjau kali sunter di RW4, ini ada tanggul kali sunter, jebol dua titik, lebarnya lima meter. Ketinggian sekitar satu meter, sehingga anggil airnya otomatis sebagian masuk ke sini. Ini karena memang bibit air yang cukup tinggi. Yang kedua, oleh Kasutin Piru, setelah koordinasi dengan GICJ, pintu-pintu air yang ada dimasuk ke APT itu dibuka semua. Mudah-mudahan itu tidak terlalu lama, cepat curut ya. Tapi memang kita harus mengakui posisi Jakarta ini kan di daerah aliran yang di bawah ya, sehingga semua air lari ke tempat-tempat yang rendah, sehingga ya kita semangat ini kan dari Pukasi, dari mana-mana, sama-mana. Untuk mengatasi ini, beberapa kakak nih Pak? Nah ini ada 40, terus 40 kakak yang terkena, tapi Pak Lurah dengan Pak RW4 sudah membuat bakul umum dan mereka juga akan kita layan. Baik kesehatannya pun, Puskesmas, Pak Lurah tidak koordinasi dengan Puskesmas, kita akan melayani kesehatannya. Ini Pak RW2. Dari Kelurahan Pondok Bambu, Tim Media Online, melaporkan.